Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? 18. Jalan hidup yang dipilih sepulang kerja Marta terus memikirkan dari mana mendapatkan uang 5 juta dalam satu malam Akhirnya dia teringat pada kedua orang tuanya Dan hanya mereka satu-satunya yang Marta harapkan bisa menolongnya Besok pagi, Marta akan pergi menemui mereka untuk meminjam uang Sementara Brigit saat ini sedang bersama Sarita dan juga bayinya Tadi para tetangga datang di acara syukuran kelahiran bayi laki-laki yang dia beri nama Arsyat Falah Kebahagiaan jelas terlihat dari wajah Sarita dan Brigit Namun Angel tidak nampak di acara itu Hari ini dia sudah mengirim pesan pada ibunya akan menginap di rumah ayahnya Budi Angel tetap tidak bisa menerima kehadiran ayah barunya Dia mulai merasa tidak nyaman berada di rumah ibunya Maka dia mulai berbicara pada ayahnya untuk tinggal bersamanya Ayah Hari ini Angel akan menginap di sini Boleh Tanya Angel saat menunggu ayahnya dikerjakannya dan sekarang mereka dalam perjalanan pulang Tentu saja Kenapa tidak Ayahnya tersenyum pada putrinya dengan hati yang senang Dia memang sangat menyayangi Angel Namun karena Sarita memenangkan hak asuhnya maka dia tidak menuntut demi kebahagiaan putrinya Namun sekarang Dengan sendirinya putrinya datang padanya Maka itu merupakan hal yang sangat dia tunggu selama ini Hari ini Martha mengajak Tegar dan Lucy untuk pergi ke rumah kakek dan neneknya Hal itu membuat mereka terkejut karena tidak sedang liburan sekolah Tapi Hari ini kan tidak sedang liburan ma Kata Tegar Mama sudah minta izin sama guru kalian Kita hanya sebentar Setelah itu langsung pulang Kata Martha Tidak menginap ma Tidak sayang Begitu sampai Istirahat sebentar Kita lalu pulang Besok kau bisa sekolah Kenapa tidak menunggu hari minggu saja ma Tidak bisa nak Ini sudah sangat mendesak Tegar lalu mengangguk tanpa bertanya lagi Mereka bertiga memesan taksi dan pergi ke terminal Lalu naik bis agar lebih murah dan cepat sampai Perjalanan yang ditempuh kira-kira 4 jam dan lumayan melelahkan Mereka tiba di sana saat matahari sepenggalah Kedua orang tua Martha kaget saat ada taksi yang berhenti tepat di halaman rumahnya Siapa itu pak? Coba kamu lihat Kata suaminya Begitu keluar Ibunya melihat Martha dan kedua anaknya sudah turun dari taksi Dia senang mereka datang lagi Kakek Nenek Tegar dan Lucy berteriak lalu berlari ke arah mereka Mereka berpelukan Sedangkan Martha berdiri di belakang kedua anaknya Ayo masuk nak Mereka lalu masuk ke dalam Saat ibunya ke dapur untuk menyiapkan minum Martha mengejarnya dan mereka berbicara di dapur Bu Martha kesini karena ada keperluan Keperluan Ibunya menatap Martha sambil mengambil beberapa gelas bersih Kami tidak menginap Bu Datang jauh-jauh kenapa tidak menginap Mereka harus sekolah Katakan Ada apa? Kata ibunya sambil memasukkan teh dan gula Martha butuh uang Bu Apakah ibu punya simpanan? Nanti akan Martha kembalikan Kata Martha liri Takut terdengar oleh kedua anaknya Ibunya menatap Martha penuh kasih sayang Lalu tersenyum padanya Berapa yang kamu butuhkan? 5 juta Bu Nanti Martha akan cicil setiap bulan Kata Martha Ya Ibu ada simpanan Nanti akan ibu ambilkan Kata ibunya pada Martha Terima kasih Bu Martha akhirnya merasa lega Karena ibunya punya simpanan Dan bisa meminjaminya uang Mereka lalu keluar ke ruang tamu dan bercerita Saat ini kedua anak Martha ingin bermain di luar dengan kakeknya Maka ibunya segera memberikan uang itu dalam sebuah amplop pada Martha Ini uangnya Kata ibunya sambil memberikan uang 5 juta Bu Maafin Martha Sudah merepotkan ibu Bukannya memberi Tapi malah menyusahkan Kata Martha dengan sedih Sudah Jangan kau pikirkan Gunakan uang itu untuk keperluanmu Tidak usah kau pikirkan untuk segera mengembalikan Yang penting Kamu berkecukupan Jangan sampai kedua anakmu kekurangan Nasihat ibunya Martha mengangguk lalu memeluknya Maafin Martha Bu Dari dulu selalu menyusahkan kalian Tidak bisa memberi Malah meminta Kata Martha menyesalinya Sudah nak Jangan berfikir begitu Ibu tidak papa Kau dan anak-anakmu yang penting bahagia Kenapa Brigitte tidak ikut kemari Tanya ibunya Martha tertunduk lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain Dia lembur Bu Dia bekerja keras dan kami tetap masih kekurangan Kata Martha menutupi kesalahan suaminya Ya sudah Tetap bersyukur saja Apakah cicilan rumahmu belum lunas? Tanya ibunya Belum Bu Motor juga belum lunas Karena itu Martha membantu Mas Brigitte bekerja agar kami berkecukupan Kata Martha tidak berani menatap mata ibunya Tiba-tiba Iskan datang bersama istrinya Lihat siapa yang datang Kata kakeknya saat membawa Iskan masuk Mbak Martha Iskan dan istrinya kaget Martha segera memasukkan amplop putih ke dalam tasnya Nela lalu memeluknya karena baru berjumpa saat ini setelah menjadi bagian dari keluarganya Martha, Nela, mereka lalu berpelukan Dan Iskan menatap kakaknya dengan penuh selidik Dia sudah curiga dalam hati Jika pria yang dicintai kakaknya itu pasti telah membuatnya menderita dan membuat masalah baginya Dimana Mas Brigitte Iskan memancing pembicaraan Oh Dia sedang sibuk kerja Lembur terus Jawab ibunya dan dirini anggukan oleh Martha Martha berdebar dan takut jika adiknya akan membuka rahasia Brigitte dan Sarita Iskan menarik kedua bibirnya ke bawah Tanda jika dia tidak percaya pada jawaban itu Ibunya lalu mengajak mereka makan bersama Hatinya sungguh senang kedua anaknya itu akur kembali Marta lalu berpamitan dan taksi Setelah sudah memesan kepergian Martha Iskan berbicara pada ibunya saat mereka hanya berdua saja Bu, kenapa mbak Martha datang? Dan tidak menginap Apa ada masalah? Tanya Iskan Ibunya sesaat akan berbicara jujur pada Iskan Namun melihat kedua saudara itu baru saja akur Maka dia tidak ingin memperkeruh hati Iskan Dia hanya kangen dengan ayah dan ibu Lalu datang Kata ibunya Oh Iskan mengangguk lalu masuk ke kamar beristirahat bersama istrinya dan bayinya Ibunya juga masuk ke kamar dan disana suaminya sedang mencari amplop berisi uang yang dia simpan di laci Cari apa pak? Tanya istrinya Itu bu Uang dari Iskan Amplop berisi 5 juta Kemarin bapak simpan di sini Kata suaminya Itu pak Marta meminjam uang itu Marta Apa suaminya tidak bekerja? Kerja pak Tapi kan dia masih punya cicilan rumah dan motor Dia butuh uang untuk bayar sekolah tegar dan lusi Apa Iskan tahu bu? Tanya suaminya Sebaiknya jangan beritahu mereka baru pak Hubungan saja baik Dan itu uang dari Iskan Jika diberikan pada Marta Maka ibu takut dia kecewa Kata istrinya Kasihan hidup anak perempuan kita ya bu Abis mau gimana lagi pak? Kita sudah berusaha yang terbaik untuknya Tapi dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri Kata istrinya Kata istrinya Kata istrinya Terima kasih.